Oke, balik lagi teman-teman di channel Web Programming Unpass, masih di seri CSS3. Sekarang kita akan melanjutkan studi kasus kita di video sebelumnya ya, itu masih mengenai transparansi. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya kita masih bahas mengenai opacity ya, jadi gimana kita bisa membuat sebuah elemen itu transparan menggunakan property opacity. Di video tersebut kita bikin dua buah elemen ya, bersarang seperti ini, di mana kita berikan opacity untuk div dengan kelas 1, yaitu yang warna orange ini, maka dia akan jadi transparan ya, kita kasih opacity-nya 0,5, maka dia akan transparan sebesar 50%. Nah, pada saat kita memberikan opacity pada sebuah elemen, ya kalian ingat bahwa semua elemen di dalamnya juga ikut transparan. Nah, di video itu kita mencoba untuk membuat elemen child-nya atau elemen yang berada di dalamnya itu nggak transparan. Ternyata nggak bisa ya, walaupun kita kasih nih, lihat opacity-nya 1. Nah, sekarang gimana caranya? Saya pengen bikin kotak biru ini solid, tapi kotak orange-nya transparan. Nah, itu kita nggak lagi pakai opacity ya, jadi ini bisa kita hapus aja. Yang ini juga kita hapus, save dulu, kita lihat dulu, refresh ya. Nah, jadi saya pengen bikin yang kotak orange-nya aja yang transparan, berarti yang 1 ini. Nah, ini caranya, itu kita menggunakan sebuah property yang namanya RGBA. Nah, jadi kalian mungkin masih ingat, kalau kita ngasih warna ke sebuah elemen, itu kan bisa pakai beberapa cara ya. Bisa pakai nama warna, bisa pakai hexadesimal, bisa pakai RGB. Nah, di CSS3 itu ada satu property yang menambahkan satu buah channel, atau satu buah parameter lah gitu ya, yaitu alpha. Atau artinya adalah transparansi juga. Jadi kita bisa ngasih warna beserta transparansinya. Nah, kita lihat. Oke, jadi kita butuh bantuan dari Photoshop lagi ya. Ini ceritanya, kotaknya, warnanya sama dengan yang kita punya. Nah, kalau kita lihat warnanya. Ini ya, ini warnanya. Kalian bisa lihat, warna orange ini, hexadesimalnya adalah ini ya, F60. Tapi dia juga punya nilai RGB. 255, 102, 0. Jadi kalau saya ganti warnanya jadi seperti ini, itu pasti warnanya sama. Kita coba, 255, 102, 0. Ini ya, kita ganti hexanya jadi RGB. 255, 102, 0. Begini ya. Saya save, coba saya pindah ke sini. Saya refresh. Hasilnya sama ya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan satu buah parameter lagi di sini, yaitu A. A ini untuk alpha atau transparansinya. Jadi kalian tambahkan lagi satu koma di sini untuk transparansi. Nilainya persis sama opacity. Jadi bisa 0 untuk transparan, jadi dia hilang. Atau nilai di antara 0 dan 1. Misalkan 0,8. Saya refresh, maka dia transparan tuh. Atau 0,5 lagi ya. 0,5. Save, refresh. Jadi sekarang kalian bisa bikin parentnya transparan, tapi elemen di dalamnya tidak. Karena yang kalian kasih transparan adalah warna sekarang, bukan elemennya lagi. Paham ya? Jadi RGBA ini digunakan untuk memberi transparansi pada warna. Kalau opacity, itu digunakan untuk transparansi pada elemen. Ya, jadi dia nggak peduli mau elemennya div, elemennya gambar. Ya, itu semua jadi transparan. Tapi kalau RGBA hanya bisa diberikan pada elemen yang bisa kita kasih warna. Ya, jadi image jelas nggak bisa ya. Karena image nggak punya background color, nggak punya color. Begitu. Paham nggak? Nah, selanjutnya mumpung kita lagi bahas RGBA, itu ada satu lagi sebetulnya property CSS3 yang fungsinya sama untuk memberikan warna dan transparansi, tapi menggunakan nilai yang berbeda. Bukan RGB. Kalau RGB itu kan red, green, blue ya. Jadi kalian nuliskan kadar merahnya mau berapa di sini. Kadar green-nya atau hijaunya mau berapa. Kadar blue-nya mau berapa. Sekarang ada satu lagi. Property-nya namanya HSLA. Ya, jadi ada hue, saturation, lightness. Nah, ini juga sama untuk menentukan warna. Ya, mungkin kita akan coba lagi menggunakan bantuan Photoshop ya. Ini kita kembali ke sini. Kita lihat warnanya lagi ya. Ini kan kalian bisa lihat hexa, RGB. Nah, kalau untuk HSL, itu kalian bisa lihat di sini. Ada H untuk hue-nya. S itu untuk saturasi. L di sini itu untuk lightness. Hue itu ada yang bilang roda warna ya. Jadi kalau misalkan saya ganti hue-nya, ini akan merubah warnanya. Itu ya, ini akan merubah warnanya. S itu untuk saturasi ya. Nilainya bisa kita kasih 0 sampai 100%. Nah, 100% itu artinya warnanya murni gitu ya dari hue yang kita pilih. Kalau kita kurangin, itu warnanya akan bergerak ke arah putih. Dan lightness, semakin besar nilainya, akan semakin terang. Semakin kecil nilainya, dia akan semakin gelap. Gitu ya, jadi kita bisa kasih juga nilai HSL. Cara ngasihnya gini, coba ingat-ingat dulu ya. Ini H-nya 30, S-nya 100, L-nya 68. Nah, kalau kita kembali ke sublime text kita, ini tinggal kita ganti jadi HSL, A ya tadi. Tadi hue-nya adalah 24. Ya, ini roda warnanya 24 derajat. Lalu saturation-nya 100%. Dan lightness-nya tadi 63 ya, 63% juga. Kalau kita save, lalu kita refresh. Nah, hasilnya sama ya. Jadi kalian bisa juga pakai HSLA. Oke, jadi mungkin itu ya untuk video kali ini. Kita bahas mengenai alpha pada warna. Dan juga kita bahas satu properti HSLA untuk memberikan warna dengan cara yang berbeda. Ya, sampai sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tentu saja masih di seri CSS3. Bersama saya, Sandika Gari.